Hai Soker teman-teman kembali lagi bersamaku disini sampai lasku iso guys jadi di video kali itu aku akan bermain suatu game yaitu GTA Sampiro play lagi dan kali itu akan bermain di salah satu server yang masih fresh dan memiliki suatu fitur yang gak kalah menariknya dengan server-server lain gitu temen-temennya jadi sebelum aku mulai suatu videonya itu membaikannya tombol subscribe dan like-nya dulu biar aku makin semangat membuat video-nya dan jangan lupa juga dinyalakan lonceng notifikasinya temen-temennya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload satu video BTW di sini itu aku berada di server Secret roleplayernya BTW ini tuh servernya itu ketik only jadi ini tuh bukan voice ya jadi itu ketika jadi buat kalian yang pengen masuk ke dalam satu servernya itu kalian bisa langsung aja Joni deskripsi sudah bersediakan untuk link discordnya ya dan buat kalian yang warga baru akan kalian bisa langsung claim starter pack dulu dan disini aku dapat uang 3000 perban ya kan dan ada di sini juga ada yang namanya itu radial menu namanya tinggal di tekan otot ha dan untuk radial menunya aku suka banget karena disini tuh simple ya jadi disini itu ada toys ya kan disini terus disini juga ada yang namanya inventory nah disini ada medicine aku dapat tadi starter packnya dapat perban ultramilk menasi bungkus dan uang sebesar 4500 ya kan dan disini sini ada HP aku enggak punya HP ya kan terus disini ada buat suatu fisiko yang terus ada yang lagi namanya itu KTP dokumen-dokumen kita gitu teman-teman ya oke kali ini tuh kita akan mencoba ke balai kota ya kan atau City Hall nya kita akan membuat suatu KTP dulu ya kan seperti layaknya warga baru kita bikin suatu dokumen-dokumen kita dulu dan untuk mampingan dari suatu eksteriornya akan bisa itu ada sendiri Oh ini kayak sekilas mata kayak tempat tema perdesaan gitu enggak sih suatu mampingan ini cuma kalau misalnya dari perspektif ku ya kayak suatu perdesaan dos langsung aja kita masuk ke interiornya seperti apa Oke jadi ini adalah untuk suatu interior dari balai desanya balai desa nggak tuh balai kotanya ada namanya kok gila lantai kuning bermengkilap anjay Oke disini itu ada yang namanya buat kita ambil pekerjaan nanti kita akan bikin KTP dulu ngasih ada di sini nih temennya buat bikin KTP slash new ID card ya selaku mendapatkan KTP dan lihatnya itu disini oke slash KTP dan bercara let KTP nya slash show ID card temennya dan ini adalah buat KTP kita ya kan kartu tanda penduduk biarkan secret roleplay nama ku ya kan status pekerjaan satu perkawinan expirednya 30 hari langsung aja kita tutup let's go langsung coba kita cari suatu pekerjaannya ya kan di sini tuh ada tekan ILT keren ya Nah di sini tuh udah banyak banget bukan buat tempat kerjaannya dan mekanik tukang ayam penebang kayu petani gua gila banyak banget teman-teman dan ini adalah salah satu interior mampingan ini temennya dari balai kotanya itu seperti ini buat teman-teman untuk mappingannya mungkin kali ini tuh kita akan mencoba suatu pekerjaan dulu ya katanya itu aku coba pekerjaan penambang batu ya sudah pakai baju kerja kuning ayo sekarang kita kemana udah disediakan mobil ya kan betul disitu ada yang namanya ikon makan minum kalian dan stress di pojok kiri bawah itu ya temennya jadi UI nya itu seperti itu teman-teman di kota secret roleplay sekali lagi buat kalian yang pengen join kalian tinggal langsung di deskripsi sudah kusediakan buat link joinnya temennya Oke jadi disini tuh ada sistem dari penambangnya itu seperti ini temennya jadi kalian nambangnya itu langsung di luar gitu temen kalian enggak perlu ah nah disini kan kalian enggak perlu lagi masuk ke dalam suatu ruangan itu ya kan oke aku mendapatkan suatu batu wah gila sih untuk sistem nambangnya seperti ini temen-temen mungkin kita ambil lima mungkin ya lima batu untuk kita cobain dulu dari sistem penambangnya ini temen-temen cukup kali ya Coba kita lihat inventory kita udah ada 8 batu let's go ya aku juga ada KTP disini bisa kita gunakan enggak Oh nggak bisa ya kali ini itu kita berada di tempat tambang minyak Oke setelah kalian ganti baju pekerjaan minyak let's go kalian bisa lihat sendiri di bawah itu berapa gila ngasih ya kemudian pekerjaan minyak ini cuy kok jangan sekali-sekali kalian ini lompat ya temennya kalian lompat mati kalian disini kalau misalnya kerja coba emang pekerjaan minyak ini emang penuh dengan riskan ya kan rintangan pun ada di sini coba Oke coba kita ini tekan otot LT let's go pekerjaan minyaknya ya kan dapat minyak lima dapat minyak lima itu apanya gambarnya ya Coba kita cobain dulu dulu mungkin sampai 15-20 minyak ya kan kita ambil-ambilin dulu Oke selanjutnya itu kita berada mungkin ini tuh di daerah kawasan mekanik gitu temen-temen ya jadi disini itu ada yang namanya auto repair mungkin dia adalah tempat mekanik per workshop aku maybe ke mekanik gak sih atau WS aku enggak tahu sih kayaknya nah dan disini kayaknya ini mah mekanik dan disini tuh kayak yang namanya itu apa nih PSP tempat buat kalian mungkin Oh itu mod shop temen-temen ya kan dan disini juga kayaknya sama ngasih Oh iya Oke let's go Oke sekarang kita cobain dulu ya untuk fitur yang namanya itu mod shopnya temennya kalian tinggal cmd aja disitu tulisannya dan disini itu ada apa nih Nah langsung kalian kalian bisa langsung tambahin seperti yang kalian inginkan Oh ini aja let's go men berdabal nih spoiler kuning jangan main-main kalian jangan main-main kalian spoiler gue disini nih ya pokoknya kalian ya kurang lebih seperti itu ya untuk fitur dari mod shopnya spoiler nilai segernya keren-keren Oke selanjutnya itu kita akan cobain yang namanya itu fitur HP Runeh katanya disini tuh kalian bisa yang namanya tuh airdrop nah disini itu ada kantong-kantongnya kan kalian tinggal mau cari yang mana yang pengen kalian tambahkan suatu kekontak gitu ya kan let's go nanti langsung masuk ke kontak dia itu temen-temen ya waduh aku enggak punya phone book coba kita beli dulu ya Nah aku udah beli phone booknya let's go kalian buka langsung ke kontak nah disini udah ada yang konten kita airdrop tadi gitu temennya dan untuk suatu tdhp-nya kalian bisa sendiri disini itu ada musik ya kan jadi input link itu kalian tinggal masukin link aja bebas ini tuh semuanya bisa link YouTube bisa temen-temen ya kalian bisa langsung input kesini nanti nanti bakal keputar dan yang disini udah suatu pekerjaan ada iklan ya kan ada iklan ada edge ada bang Oke ada gojek ada error pengaturan Google Maps GPS tadi aja berarti ya ada Twitter Oke ada kontak ada kamera ada call jadi ini tuh adalah untuk suatu mapping tertextro berhapinya dan punya Oke jadi kali ini kita berada di polis departemen ya betul di sini tuh kalau misalnya kalian berada di zona hijau kalian itu pasti di atasnya itu ada tulisan you enter the area green zone atau kamu masukin area zona hijau gitu tentunya jadi kalian nggak boleh yang namanya itu menonjok-nonjok disini peperangan disini pokoknya yang yang negatif atau yang kriminal kriminal kalian nggak boleh disini temennya saya juga untuk mappingannya seperti ini kalian bisa lihat sendiri untuk polisi departemennya ya temennya langsung aja nah disitu Twitter juga tuh pegawai katanya Oke disini adalah untuk suatu Oke udah dibukain ya untuk suatu mappingan interior dari polis departemen Oke disini aku udah di set menjadi video kan kita udah on-duty anjay udah bisa ngakses bro ada slash tesser ya slash tesser kita coba dulu Oke udah ada nih pukul Oke kita pukul anjay-anjay mati kau kena tester ya kan berarti disini tuh kena tesernya yaitu langsung pukul gitu temen-temen kan biasanya kan nembak ya kan jadi ini tuh sistemnya mukul nah jadi nggak bisa gerak dia selama berapa detik gitu ya kan Oke ini adalah salah satu fitur yang ada di kota secret roleplay dalam polis departemennya dendamnya dan pengapingannya itu seperti ini ya kalau misalnya sendiri wah gilangnya suatu sur keren nih jadi kalau misalnya kalian lari-lari ya kan bandel bet nih udah ketangkep juga dengan tinggal tesser aja gitu bawa terus roadblock bawa Mas terus roadblock Oke coba ya slash roadblock kamu berhasil menaruh roadblock Oke ini kayaknya enggak usah bawa mobil juga bisa sih belum selerot blok temen-temen oh harus bawa harus pakai kendaraannya setauku nggak pakai kendaraan juga bisa sih dan disini kalian bisa lihat warning close to traffic Oke sama pakai spike on ini buat kalian yang pakai yang balap-balapannya kan harus pakai mobil ya teman ternyata ya aku baru pertama kali sih soalnya nyobain fitur ini nah contoh nih kalian dibalap-balapan ya kan disini startnya nih kita langsung pasang spike wah mati kalian yang lewati ini kalian bisa langsung banyak meletus gitu ya kan cuman kalau bisa kalian udah nginjek tapi ban kalian nggak meletus nah ini kan meletus nih kalian ikutin erpinya ya temennya udah kalau misalnya bahannya udah pecah empat nih nggak usah kalian bawa gitu kendarannya tuh kan kalau misalnya kayak gini kan nggak bisa mengundi dengan bener nih ya kan udah licin banget nah nggak bisa ya kan nabrak-nabrak ya gitu teman-teman kayak sekarang kita udah masuk ke daerah Las Venturas ya temennya disini tuh ada yang namanya Hotel and Casino Coba kita akan masuk dulu kesini ya kan betul ini tuh servernya ketik ya sekali lagi servernya itu ketik jadi buat kalian yang pengen masuk kalian tinggal ketik-ketik aja gitu nggak ngomong ini gitu untuk mampingannya interiornya seperti ini ya dan disini buat kalian yang pengen ngejudai aja kemarin tuh ada tuh ya di video joku yang komen kan Bang ada server buat ngejudai nggak ternyata ada nih kalian tinggal langsung disini aja gitu ya Oh ini buat sistemnya kah anjir aku kenain dia mulu cok mana nih kalau misalnya main judi dimana nih tekan otot F di sini oke let's go kita main apakah jackpot apa sama ya kan ya enggak sama apa ya Coba kita coba lagi ya anjay betul ini gratis kah bisa-bisa walau kayak gitu masih mainnya aku nggak pernah coba say soalnya let's go kita coba lagi ya sekali lagi ah enggak sama soalnya memangnya jadilah mungkin sampai segini aja dulu video kita kali ini di server secret roleplay dan menurutnya jadi buat kalian yang pengen masuk kalian tinggal masuk aja link discordnya udah aku sediakan di deskripsi jadi mungkin sampai segini aja dulu gitu kali ini see you next video and goodbye guys bye bye sub indo by broth3rmax